Ketirian agama serius menangani jemaah calon haji yang telah lanjut usia. Saat ini sekitar 70 persen jemaah Indonesia termasuk kategori lanjut usia. Lama nyantiran masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji membuat hampir 70 persen jemaah Indonesia masuk kategori lanjut usia, yakni di atas 50 bahkan 60 tahun. Dari aspek kesehatan, hal tersebut menimbulkan konsekuensi tinggi. Karena itu, DPR menilai perlu adanya antisipasi yang harus dilakukan demi menghindari risiko yang tidak diinginkan. Wakil Ketua Komis 8 DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan pemerintah bisa memberi perhatian lebih kepada penghasilan lanjut usia. Marwan juga meminta petugas haji harus maksimal menemani dan mendampingi jemaah lanjut usia, terutama dalam menjalankan ibadah tawaf dan sa'i. Melayani sejak mulai berangkat, jadi harus dirawat, harus dipahamkan, harus diberitahu. Kalau sudah begitu, maka layanan di sini harus diperhatikan. Jadi catatan-catatan itu sudah penting. Berapa yang harus dipantau, berapa yang harus dikawal, itu penting. Karena kita berharap sekalipun posisi jemaah kita usia-usia tua, ya tetap harus dilayan dengan baik. Ini yang menjadi perhatian kita, dan nanti di tahun-tahun mendatang akan kita carikan formula, cara apa untuk menangani. Karena tahun 2020, umur tua ini masih banyak. Masih posisi hampir 70% jemaah kita seperti itu. Jemaah lain, kita juga harus hati-hati, Pak. Ya, tetap harus dipantau. Ya, sebagian bukan hanya dipantau, sebagian harus dikawal. Karena risiko penyakit, risiko kesasar, risiko tidak paham apakah batal atau tidak ibadahnya. Prinsipnya kan di sini beribadah. Apakah ibadahnya sah atau tidak, itu perlu pengawalan. Tapi tidak bisa hanya sah ibadah saja, tetapi kenyamanan. Maka karena itu layanan ini penting. Semua usulan DPR terkait jemaah lanjut usia ini akan menjadi pembahasan dengan Kementerian Agama demi kelancaran dan kenyamanan jemaah calon haji Indonesia di masa mendatang. Hari Ruliansa, Suhodo, Berita 1, Mekah Arab Saudi.